Saya habis uang banyak sekali di pertanian dan hasilnya gagal. Tapi saya cukup puas. Kenapa saya cukup puas? Saya bangun tempat pelatihan di Indawar, di Mojokerto, Bapak-Ibu, sampai hari ini sudah 17 negara yang pernah belajar di tempat saya. Kita sudah diakui di dunia internasional. Sampai hari ini tempat pelatihan kita sudah terakreditasi untuk kampus-kampus pertanian. Jadi kita sudah bisa mengeluarkan sertifikat untuk mereka yang bekerja sebagai penyuluh, sebagai insinyur, ataupun orang-orang anak-anak mahasiswa yang mau lulus kuliah pertanian. Ini bukan perjuangan yang kecil, ini adalah perjuangan yang cukup lama. Kenapa kok ini lama sekali? Karena saya sarjana ekonomi. Tapi saya minta maaf, saya katakan jujur. Saya sarjana ekonomi, tapi mulai saya kecil, ketika ibu saya mengajak saya ke toko buku, saya tidak pernah beli buku matematika, Bapak-Ibu. Buku matematika, bahasa Indonesia, PMP zaman dulu, itu yang belikan ibu saya. Saya keliling sendiri. Buku apa yang saya beli? Cara tanam jagung, cara tanam singkong. Bukunya berlemari-lemari yang saya pelajari waktu itu. Hingga akhirnya tahun 2010, saya tobat tidak mau baca buku. Kenapa tahun 2010 saya baru sadar, saya tobat tidak mau baca buku, karena ternyata yang nulis buku belum pernah tani. Paham masih saya? Loh aku lah dibujui dok ini cerita nih. Paham masih saya ya? Ternyata yang nulis-nulis buku hebat-hebat itu tidak pernah tani, Bapak-Ibu. Mulai hari itu saya taruh buku, saya selalu berpikir, ngembangkan, ngembangkan, ngembangkan. Akhirnya tahun 2012, syukur alhamdulillah, saya bisa punya uang Bapak-Ibu untuk bangun pelatihan. Bangun tempat pelatihan itu akhirnya berdiri. Begitu tempat pelatihan itu sudah berdiri, ini hati saya ya, saya ceritani jenengkan. Ini direkam, tidak apa-apa. Saya pengen gagalkan untuk ngajari orang jadi petani. Kenapa? Saya berdoa, Duh Kusti, ini ngomong tak ajarin rugi ke HP. Paham masih saya? Lu mau sudah tahu ujungnya rugi kok. Akhirnya itu yang saya sampai hampir 30-40 hari saya doa. Saya berdoanya bukan karena minta apa Bapak-Ibu. Saya cuma berdoa, tolong diberi kekuatan saya untuk bisa ngajar pertanian. Tolong kasih saja lah apa yang membuat saya bisa semangat untuk ngajar. Karena saya tahu ini jihad. Ini perkorban. Ini hukumnya rugi. Kalau sudah tahu jalannya mati, mau dilakukan kan jihad, betul kan? Itu yang saya lakukan. Apa yang saya pelajari di situ? Saya cuma dua yang muncul di hati saya. Begini. Kira-kira 10 tahun ke depan. Waktu itu belum tahu makanan sehat. Belum. Kira-kira 10 tahun ke depan, anak-anak kita makan apa? Jangan kan 10 tahun ke depan masih makan nasi enggak? Masih makan ayam enggak? Masih makan sapi enggak? Saya yakin enggak mungkin diganti dengan ban. Atau dikasih karet biar awet gitu. Enggak mungkin. Kita tetap makan apa yang dihasilkan oleh tanah. Dari sana saya mulai mencoba. Dengan pola Integrated Farming 2005. Saking Bapak Ibu, saya enggak maunya. Saya enggak nyiapkan materi. Tapi saya sudah cerita ke teman-teman, saya akan buka kelas pelatihan pertanian peternakan. Yang daftar ada. Waktu itu dari, minta maaf ya, dari FPI yang daftar. Boking empat kelas. Jadi empat angkatan. Satu, dua, tiga, empat dari mereka. Ketika mereka daftar ke saya, materi itu belum ada. Kurang 10 menit mau ngajar, baru saya membuat materi Bapak Ibu. Jadi minta maaf Bapak Rois, kalau jenisnya diajar materi itu, itu saya buat cuma 10 menit sebelum ngajar. Tapi yang keren satu, materi itu saya buat 10 menit, tapi sampai hari ini berarti 10 tahun, materi itu enggak pernah hilang. Masih dipakai sampai hari ini. Kenapa saya melakukan itu? Karena hati saya masih simpang siur. Dari sanalah saya mulai ngajar pertanian. Kalau hari ini ketika besok jenengan lihat tempat kita, semua sudah berbeda. Ilmunya sudah bumi langit. Perkembangannya sudah bumi langit. Artinya apa? Artinya begini. Saya dulu bodoh. Saya dulu juga enggak ngerti. Tetapi ketika saya punya semangat untuk membangun, semangat untuk berjuang, semangat untuk nolong orang lain, semangat untuk bermanfaat bagi orang lain, semangat untuk mengelola Ibu Pertiwi, bumi Pertiwi ini, ternyata saya diberi rito untuk diberikan ilmu, 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 ilmu baru yang akhirnya ini membawa saya jadi pembicara nasional. Sekarang kalau kemana-mana kampus pertanian ngundang saya ke sana sebagai apa? Pembicara pertanian. Maduk apa tidak? Tidak matching sama sekali. Teman duduk saya di sini, profesor, dokter, terakhirnya sarjana pertanian. Saya cuma gelarnya SE. Terus ngajarinya pertanian, apalagi di era 4.0, era evolusi industri yang 4.0 ini. Pertanian sudah berbeda lagi. Ketika saya harus menyampaikan mengajar itu minder, tetapi itu tetap membuat saya bangga. Kenapa? Ternyata siapapun saudara, siapapun Bapak Ibu, ketika mau berusaha sungguh-sungguh dengan niatan yang benar, semua dibukakan jalan. Buktinya siapa? Saya buktinya. Nanti tanggal 24, 25, nyenangkan akan melihat sejarahnya. Jadi kalau selama ini sepotong, pertenakan sendiri, pertanian sendiri, perikanan sendiri, pada nanti tanggal 24 ini semuanya menjadi bulat. Kalau selama ini orang berpikir gimana caranya menjadi petani yang untung, itu susah. Tapi pada akhirnya saya menemukan cara, dan inilah satu-satunya cara, dan inilah Indonesia. Saudara kenal dengan satu kata, gotong royong? Kenal ya? Semua orang mengetahui nama gotong royong. Gotong royong itu artinya digotong bersama-sama, dipikul bersama-sama, senasib, sepenanggungan. Bagaimana cara mengangkatnya? Akhirnya saya menemukan solusi, yaitu pertanian yang mandiri. Itu nanti masuk setelah makan siang, saya akan jelaskan programnya. Jadi nanti di tiap-tiap kota, bukan hanya 200 kilo sekali, sekarang ini mulai Februari kita akan buat di tiap-tiap kota. Nyenengan dan ketuanya masing-masing tingkat kabupaten akan melakukan aksi ini. Kalau dulu saya cuma bisa membuat organik saja, tapi yang baru ini semua menjadi obat. Kita punya konsep besar, makananmu adalah obatmu. Terus yang ketiga, di sektor perekonomian. Ini pas sekali munculnya BSM. Di luar sana banyak orang anggur, di luar sana banyak orang kena PHK, di luar sana banyak orang mengalami krisis ekonomi. Harapan saya, ketika kita bersama-sama, ayo kita bangun perekonomian Indonesia. Saudara-saudara menjadi perwakilan-perwakilan saya di kecamatan, saudara-saudara yang berjuang bersama-sama dengan kita, ayo kita kembangkan ekonomi rakyat. Konsepnya bagaimana? Sedikit saya jelaskan. Nanti Bapak-Ibu, nyenengan kita kasih ilmunya semuanya. Supaya enggak lupa, sekarang pertemuan wajib tingkat kabupaten harus dilakukan minimal satu bulan sekali. Ini tingkat kabupaten yang adakan pertemuan masih ada enggak? Atau enggak pernah diajak ngumpul? Atau enggak tahu materi kalau ngumpul-ngumpul bahas apa? Kalau yang di Magetan, tingkat koordinator yang ngumpulkan. Akhirnya semua ngumpul yang dibahas Arisan. Habis ini semua ngumpul tiap bulan yang dibahas satu, materi dan perkembangan. Materinya apa? Kita kan materi-materi yang sudah kita ajarkan diskusikan. Kalau ada yang enggak tahu, belajar. Supaya nanti nyenengan enggak ditutup pasien. Sekarang saya akan lantang ajarin pasien untuk tanya kenyenengan. Minta diajari. Saya kemarin dua hari saya talk show, sudah mulai dua hari saya talk show. Saya ajarkan ke mereka. Kalau seandainya sakit daerah bahu, daerah leher, nanti minta tolong datang ke beserbal tingkat kecamatan, minta diajari cara senamnya. Tapi tenang, baru berlaku mulai Desember. Nanti jangan sampai ketika pasien datang ke sana, nyenengan bilangnya lihat Youtube saja. Otak ketak. Enggak ya, enggak boleh ya. Nanti ketika kesan aik digerakkan, aik latihan sama-sama. Nyenengan sendiri jadi contohnya. Nyenengan sendiri bisa melakukannya. Supaya apa? Supaya nyenengan bisa mengajar orang. Siapa sih yang enggak mau sehat? Di sini ada enggak yang enggak mau sehat? Masa semua kepengen sehat atau enggak? Sudahlah percaya saya Bapak Ibu. Kalau kepengen sehat, kita juga harus melakukan kebiasaan-kebiasaan hidup yang sehat. Saya jangan ngetes Bapak Ibu, sebelum saya adakan talk show lagi di tahun ini, koordinator-koordinator itu saya ajak naik gunung. Baru dua minggu lalu ya, enggak sampai tanggal 3, tanggal 28 Oktober, pas Sumpah Pemuda, kita mengibarkan bendera di atas puncak lawu. Jadi tiga koordinator, Pak Tova, Pak Pri, Pak Bambang, saya ajak naik gunung. Pak Bambang keren, enggak pernah naik gunung sama sekali. Padahal rumahnya Karanganyar. Nah, ketika kita naik gunung banyak orang mikir gini, Pak Bayu kok obi naik gunung gitu ya. Enggak ada hubungan apa-apa. Bukan masalah mistik atau bukan. Bukan sama sekali. Pertama kali saya naik gunung, pada waktu kaki saya habis ke pelecuk Bapak Ibu. Saya naik gunung, naik gunung lawu. Saya enggak pernah naik gunung setinggi lawu sebelumnya. Waktu naik 10 jam. Waktu turun juga hampir, ya 8 jam, 9 jam. Sakitnya minta ampun. Cuapek. Tapi saya enggak puas, saya ketemu orang Jogja gitu loh. Kita tanya, sudah berapa hari Pak di sini? Dia 40 hari di gunung lawu. Naik turun sudah hafal katanya. Akhirnya dua minggu lagi saya ulangi lagi, naik lawu lagi. Dengan Pak Pri, dengan pasukan kita. Akhirnya kita naik lagi sampai 4 kali dengan anak-anak saya. Ketika saya naik gunung, ada 4 hal yang saya mau ajarkan. Yang pertama, gunung itu puncak bicara tujuan. Semua orang punya mimpi, betul? Saya kasih tahu. Ketika mimpi saya di usia 15 tahun, saya kepingin ngajari seluruh Indonesia. Bangun tempat pelatihan di pulau-pulau besar di Indonesia. Saat ini Al-Qamdulillah. Kita ada di Sumatera ada, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Jawa banyak, di Sumba ada. Hampir semua kota pulau-pulau besar kita sudah bangun. Hampir. Itu cita-cita yang saya lakukan ketika saya berusia 15 tahun. Dan itu bisa terwujud. Apa yang membuatkan itu semua bisa terwujud? Yang pertama, ini ketika teori naik gunung saya pakai. Saya tidak akan memaksakan diri untuk kuat. Kalau saya dibandingkan dengan orang-orang muda, badan saya gemuk, Bapak Ibu. Ketika naik gunung pertama berat saya 100 kilo. Ini syukur Al-Qamdulillah bisa turun 5 kilo. Naik gunungnya 4 kali tapi. Apa yang saya lakukan di situ? Saya akan berhenti di saat saya hampir capek. Sama dengan jendengan. Jendengan punya cita-cita semuanya. Yang bisa mengukur kekuatannya jendengan-jendengan sendiri. Karena itu setiap beserbal wajib berkoordinasi terus dengan tingkat kabupaten. Ketika ada kelemahan, jangan ditutupi. Ketika ada kekurangan, jangan ditutupi. Ketika ada tidak mampu, jangan ditutupi. Ceritakan. Biarkan beserbal kabupaten yang akan support Bapak Ibu, membantu Bapak Ibu untuk berkembang. Yang kedua, saya melangkahnya sedikit setiap 100 sampai 200 meter berhenti. Buat target, ini mimpinya tinggi. Tapi mulainya jangan terlalu tinggi. Mulai dari yang semampu kita capek. Semampu kita capek. Nanti setelah makan siang, saya akan nuntut target kepada Bapak Ibu. Bukan target penjualan. Yang saya tuntut adalah target pelayanan. Kemudian yang ketiga, apa yang membuat kita kuat ketika naik gunung? Saya tidak pernah lihat ke atas. Ketika saya naik gunung, saya lihat atas itu kok tidak sampai-sampai. Ngerti maksud saya? Akibatnya apa yang saya lakukan? Saya jalannya cuma menunduk. Saya cuma bisa berkata, saya mensyukuri setiap langkah yang bisa saya langkahkan. Satu, dua, tiga, empat. Gunungnya di atas, tapi saya lihatnya ke kaki saya. Teman-teman sampai bosan. Kenapa kok bosan? Bukan hanya lihat ke bawah Bapak Ibu. Saya hitung langkah saya. Ini sama Mas Yanto ini. 25 itu 25 meter. 25 kali 250 meter. Jadi saya hitung per dua meter. Saya hitung satu, dua, tiga, empat. Coba bayangkan, kalau ngitung dari bawah selama 10 jam capek enggak kira-kira? Enggak. Tapi ya harusnya capek. Tapi enggak. Kenapa enggak capek? Teman-teman yang dengarkan apal. Begitu sudah sampai 20. Wah, lima lagi berhenti. Loh, betul. Sudah sampai 20 gitu. Wah, 25 lagi. Itu jadi semangat baru timbul. Paham aja saya? Saya minta tolong. Semua perkembangan Bapak Ibu cadat dan itu. Karena apa itulah yang akan menyemangati Bapak Ibu untuk terus melangkah? Ayo kita fair sama-sama. Siapa pasiennya yang di bawah 50? Ada enggak? 50 orang ada enggak? Coba angkat tangan dulu enggak apa-apa. Jangan malu. Nanti kita akan, enggak ada ya? Di bawah 100. Wah, pasiennya banyak-banyak ini berarti ya. Sudah jadi dukun semuanya. Nanti kita akan belajar sama-sama target. Target. Targetnya itu apa? Bukan target penjualan, tapi target pelayanan. Berapa yang bisa mempercayai kita? Yang terakhir, ketika saya naik gunung, saya belajar apa? Saya belajar pengobatan. Saya naik gunung yang ketiga, saya dapat ilmu baru. Ini nasibnya. Setiap kali saya pergi, saya selalu berdoa apa yang bisa saya belajar. Ketika naik ketiga, saya enggak sampai ke pos, karena kita ngidepnya di hutan dan suhu waktu itu nul Bapak Ibu. Suhunya nul derajat, saya kedinginan sekali, boyok saya sewakit sekali. Kalau sudah sakit di puncak mau ngendong, siapa yang kuat ngendong saya? Paham masih saya ya? Itu saya jalur ceto, naik dari ceto ke atas. Itu saya enggak sampai di puncak, saya buka tenda di gubak menjangan, di gubak peperangan. Pas suhunya nul, saya sakit sekali, terus saya akhirnya ngipi. Saya ngipi diajari, ngobati untuk saraf kecepit. Enak toh ngipinya toh? Diajari caranya ngobati saraf kecepit. Nah, cuman ini saya ajarkan senamnya. Nanti untuk terapinya bagaimana di pertemuan-pertemuan koordinator, pertemuan-pertemuan tingkat kecamatan, itu Bapak Ibu akan belajar. Tapi benar, ketika malam itu setelah saya ngipi, saya kayak diterapi gitu, besok paginya jam 4 kita lanjutkan perjalanan karena kita ngelewati jalur yang berbeda. Itu adalah rute terpanjang dalam belah gunung lahu. Naik dari ceto, turun dari sukawidi. Jadi gunung ini saya potong dua begini. Jadi berangkat jam 4 pagi untuk turunnya sampai di bawah jam 8 malam. Saya mau tanya ke Bapak Ibu, kalau seandainya kita enggak kuat, bisa enggak naik gunung jam 4 pagi sampai jam 8 malam baru sampai bawah? Kalau enggak sehat, enggak akan bisa. Ketika saya mengajarkan kepada banyak orang hidup sehat, saya sendiri pun dituntut untuk hidup sehat. Karena itu saya minta maaf. Nyenengan pun saya tuntut hidup sehat, mau atau tidak. Tetap slogannya sama, penyakit dilarang, masuk. Supaya apa? Ketika nanti jendengan bilang ke pasien, ayo hidup sehat, seperti siapa? Seperti saya. Seandainya tingkat kecamatan semua bilang hal yang sama, saya yakin kita bisa menyehatkan lebih banyak orang. Saya yakin kita akan bisa membantu banyak orang. Karena apa? Ini sudah zaman-zamannya akhir. Penyakit sudah luar biasa seperti ini. Kalau kita enggak bergerak dengan cepat, kita yang akan habis. Kasian. Saya kok dilihat di jam, kurang berapa menit? Oh, sudah waktunya Pak katanya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Mau gue acaranya gimana Pak Yanto? Ini adalah acaranya tumpengan ataupun selamatan, yaitu untuk memperingati hari jadinya BSM di meja. Mohon maaf untuk Bu Mami dan juga anak-anak dari Pak Bayi bisa turun ke sini untuk melaksanakan acara selamanya.